Intro Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi dua pasien terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron Dengan demikian hingga Jumat 17 Desember 2021 tercatat tiga kasus konfirmasi varian Omikron di tanah air Juri bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizia M. Epit mengatakan Dua pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari lima kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ berumur 42 tahun laki-laki perjalanan dari Amerika Selatan Serta M50 tahun laki-laki perjalanan dari Inggris Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Pasien Omikron pertama terkonfirmasi pada kamis lalu atas inisial N Seorang pekerja pembersi di Wisma Atlet Kemayoran Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF Yang dilakukan oleh badan late bank kesehatan pada tanggal 14 dan 15 Desember lalu Kedua pasien terbaru terkonfirmasi Omikron setelah menjalani karantina wajib 10 hari Selesai kembali dari luar negeri Hal ini menunjukkan sistem proteksi pemerintah berjalan dengan baik Untuk mencegah penularan dari pendatang dari luar negeri yang terjangkit virus COVID-19 Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap puas pada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu Mengingat laju penyebaran Omikron terbukti sangat cepat Penting untuk saling menjaga orang-orang terdekat agar tidak tertular COVID-19 Terlebih dengan adanya varian Omikron saat ini Pemerintah memprediksi arus balik warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di luar negeri Atau yang akan berpergian ke luar negeri Prediksi tersebut yaitu dalam seminggu ke depan ini akan mencapai puncaknya Di minggu pertama dan kedua Januari seiring dengan berakhirnya liburan Natal dan Tahun Baru Terima kasih telah menonton!